Intro Seperti inilah suasana di objek wisata air Jangari di kecamatan Mandeci Anjur Objek wisata tersebut sepi pengunjung Penyusutan angka kunjungan diakibatkan surutnya debit airi yakni hingga mencapai 25 meter Selain angka kunjungan berkurang, puluhan armada perahu pun tidak beroperasi karena sepi penumpang Surutnya debit air akibat kemarau panjang tersebut telah terjadi sejak 5 bulan lalu Sebelum terjadinya penyusutan debit air, pengunjung yang datang ke objek wisata air Jangari 700 hingga 1000 orang tiap harinya Namun setelah debit airnya surut, angka kunjungan tersebut menurun hingga 60% Di objek wisata air Jangari, pengunjung dapat menikmati pemandangan keunikan jaring terapung Namun dampak surutnya debit air, pemandangan tersebut jadi berubah tidak seperti biasanya Wakil Ketua Kelompok Penggerak Pariwisata Hendrawan mengatakan Dampak dari kemarau panjang menyebabkan surutnya debit permukaan air di objek wisata Jangari Tiap harinya air surut hingga 50 cm Kondisi seperti ini mengakibatkan omset pelaku usaha mulai dari para nakoda perahu hingga pengelola pariwisata mengalami penurunan hingga 60% Itu biasanya ada beberapa persen ya bisa mencapai 500 orang atau bisa mencapai 1000 orang Nah karena banyak dampaknya istilahnya dari musim kemarau itu yang wisatawan ke wilayah Jangari itu surut istilahnya atau mengurangi omset-omset nahkoda perahu Dari bulan Juni debit air turun terus menerus sampai sekarang belum ada hujan curah hujan ya tetap air perairan waduk cerata surut sampai ya kisaran 20 meter dari permukaan yang normal tersebut Dikatakan nahkoda jasa angkutan perahu Jajan Suparman Surutnya debit air tersebut sudah terjadi sejak bulan Juni 2019 lalu hingga sekarang Kemarau tahun ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!